Intro Sahabat sehat, gawat darurat sering diidentikan dengan bencana dan penanganannya. Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009, gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Bencana alam berupa gempa, likuifaksi, dan tsunami yang menerjang kota Palu dan sekitarnya membuka mata kita dan menyadarkan kembali akan pentingnya penanganan korban atau pasien sesegera dan seaman mungkin. Bahkan diprediksi bahwa banyak korban meninggal diakibatkan kurang tanggapnya pelayanan gawat darurat. Kondisi seperti ini turut menjadi dasar terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat, di mana peningkatan jumlah korban atau pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban atau pasien gawat darurat yang kurang optimal. Hal ini pula yang melatar belakangi dilaksanakannya pertemuan implementasi Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, SPGDT, Call Center 119, dan Public Safety Center 119 Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo, Rabu 24 Oktober, yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dr. Haji Trianto S. Bialangi, MKS. Kegiatan ini membahas bagaimana mengimplementasikan SPGDT, yaitu suatu mekanisme pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center yang menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut call center 119, adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan. Dalam sambutannya, Dr. Trianto mengatakan bahwa negara kita, terutama di wilayah kita ini, termasuk Gorontalo, adalah rawan bencana dan mau tidak mau harus siap menghadapinya. Pertemuan yang dilaksanakan selama 3 hari ini diharapkan dapat menimba ilmu dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh peserta, sehingga akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat regional provinsi maupun kabupaten kota dan membentuk tim PSC di kabupaten kota, sehingga kondisi gawat darurat seperti yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah dapat ditangani dengan baik dan cepat, sehingga dapat mengurangi jumlah korban. Wilayah kita, termasuk Gorontalo itu adalah wilayah yang merawat bencana. Dan kita mau tidak mau harus siap berada hari ini. Bagaimana mempersiapkan itu, ini ada pakatnya, ada akhirnya. Selama 3 hari ini, saya minta teman-teman sekalian untuk bisa menimpa ilmunya dan saya harapkan pada akhir dari panggungan ini, ada rekomendasi-rekomendasi yang keluar baik secara regional kita, Provinsi Gorontalo maupun regional kabupaten kota Masih-Masih. Saya berharap itu PSC, untuk karena kegiatan daripada SPGDT, salah satu kegiatan dari SPGDT itu adalah PSC, lahirnya PSC. Dan saya berharap nanti dimotorin nanti oleh Pak Hyantong, itu kabupaten kota akan lahir PSC-PSC di kabupaten kota, karena ini sangat diperlukan. Selain itu, menurut Kasubdit Gawat Darurat Terpadu, Dijen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Budi Silvana Mars, bahwa Gawat Darurat itu yang kita tahu adalah rumah sakit, IGD, puskesmas. Padahal Gawat Darurat itu sebagian besar bukan di Fasian Kes, justru Gawat Darurat itu terjadi di luar institusi tadi. Untuk itulah pentingnya dibentuk PSC, untuk memberikan penanganan Gawat Darurat di masyarakat maupun bencana lainnya. Selama ini puluhan tahun, kita menerima Gawat Darurat itu adalah rumah sakit, Gawat Darurat itu adalah IGD, betul nggak? Gawat Darurat itu rumpus kesmas, betul nggak? Padahal sebenarnya Gawat Darurat itu sebagian besar itu bukan di IGD. Gawat Darurat itu terjadi itu sebenarnya bukan di puskesmas, apa ada yang berencana kata terjantung di puskesmas, apa ada yang berencana kata terjantung di rumah sakit, betul nggak? Nggak. Justru Gawat Darurat terjadi, sebagian besar itu rumpus kesmas, ini yang kami datang tadi, kita masih jilat nih, pengenang Gawat Darurat di rumah sakit. Pertemuan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 2018, bertempat di Grand Key Hotel Kota Gorontalo. Dengan menghadirkan peserta dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kota dan Provinsi Gorontalo, berjumlah 58 orang, serta narasumber berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Persatuan Dokter Ahli Emergensi Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Bakbeda Provinsi, Hibgabi dan Rasul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!